Intro Selasa pagi bertempat di aula kantornya, Balitbangda Provinsi Jambi menggelar seminar hasil penelitian dan pengembangan sub-bidang pemerintahan dengan judul Produktivitas dan Efisiensi Peran Perangka Daerah. Implementasi Permendagri nomor 99 tahun 2018 dengan studi kasus pada 6 organisasi perangka daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Seminar ini dibuka secara resmi oleh Kepala Balitbangda Provinsi Jambi, Azrin, yang dihadiri langsung oleh para perwakilan dari seluruh OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Dalam kata sambutannya, Kepala Balitbangda Provinsi Jambi, Azrin, mengatakan bahwa penelitian ini dimulai dari bulan April 2021, diawali dengan penyusunan riser desain, kemudian dilakukan sidang tim pengendali mutuk lidbangan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data yang diambil pada 6 OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Azrin menambahkan, pihaknya telah mengambil sampel 6 OPD untuk diukur kinerjanya dan dilihat beban kerjanya. Dari hasil kajian ini nantinya akan disampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah melalui Biro Organisasi Seda Provinsi Jambi untuk mendukung program-program pemerintah pusat, terutama MENPAN-RB, dalam rangka melaksanakan penyederhanaan organisasi daerah. Azrin menjelaskan, penyederhanaan organisasi ini dapat diartikan untuk membentuk struktur yang minimal, tetapi kaya fungsi dan peran. Dirinya berharap hasil kajian ini dapat diterima oleh semua pihak, dan diharapkan dengan diterapkannya hasil kajian ini, pemerintah Provinsi Jambi dan OPD yang ada semakin efisien dalam bekerja dengan hasil kerja yang lebih optimal. Dari hasil kajian ini nanti akan kita sampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, tentunya melalui Biro Organisasi Seda Provinsi Jambi untuk mendukung program-program pemerintah pusat, terutama MENPAN-RB, dalam rangka melaksanakan penyederhanaan organisasi. Penyederhanaan organisasi ini dapat diartikan untuk membentuk struktur yang minimal, tetapi kaya fungsi dan peran. Diharapkan hasil kajian ini dapat diterima oleh semua pihak, dan diharapkan juga dengan diterapkannya hasil kajian ini, nanti pemerintah Provinsi Jambi, OPD-OPD yang ada ini... Tim Liputan, Jambi TV